Di ayat yang saya baca di depan hadirin mulia, Allah jelaskan Kuntum khaira umat Kalian adalah sebaik-baiknya umat The best of umat Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari rahim ibu kita Dikeluarkan, ukhrijat, dikuruskan Linnas, untuk beri manfaat bagi seluruh manusia Ini ternyata disini rahasianya hadirin mulia Tak ada seorang nabi pun yang olahantar untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia Ada nabi yang dihantar untuk satu kaum saja, satu desa saja, satu kampung saja, satu kerajaan saja Untuk satu masa waktu tertentu saja Tapi Rasulullah SAW adalah penutupnya para nabi La nabiya ba'da, pintu ke nabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW Tapi kerja ke nabian, kerja nubuah akan tetap ada sampai hari kiamat Siapa yang lanjutkan kerja yang begitu hebat ini hadirin sekalian? Seluruh umatnya Rasulullah SAW Apapun profesinya Subhanallah Apapun profesi kita hadirin mulia, dakwah bukanlah sebuah profesi Tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah Hari ini umat salah faham, dia fikir dakwah, ini ceramah kerjanya ustad-ustad saja Padahal dakwah ini artinya mengajak manusia kepada Allah Mengajak manusia ke jalan Allah Mengajak orang ke dalam masjid, memamorkan masjid Mengajak orang kepada ulama, itu dakwah Dan ini semua orang bisa buat dakwah Semua orang bisa buat dakwah Kalau untuk berfatwa, untuk mengajar hadirin mulia Itu tentu orang-orang berilmu saja Jadi hadirin dirahmati Allah SWT Maka penting Hari ini kita semua kembali kepada dakwah Apapun profesi kita, ajak manusia kepada Allah Inilah alasan hadirin mulia Kenapa Allah katakan kita khaira umat Bukan karena ibadah kita yang hebat Yang panjang-panjang, zikir kita yang dahsyat Bukan Bukan karena puasa kita, haji kita yang tiap tahun Ataupun umrah yang ratusan kali kita buat Mulianya di umat hadirin mulia Karena kerja amar ma'ruf nahi mungkar Yang mana dahulu kerja ini hanya dibuat oleh para nabi saja Kalau bukan nabi Dulu kerjanya ibadah saja Nabi Musa AS Oleh perintah pergi berdawah kepada Fir'aun Kata nabi Musa Ya Allah izinkan aku pergi dengan abangku Harun Akhirnya Allah izinkan dengan syarat Harun harus dilantik dulu jadi nabi Kalau bukan nabi Tak boleh pergi-pergi dakwah Karena dakwah ini pekerjaan yang paling besar Pekerjaan yang paling bergensi dalam pandangan Allah Kenapa? Dakwah adalah kerjanya Allah Wallahu yada'u ilah dari salam Kerjanya Jibril AS Kerjanya seluruh nabi Tak semua orang boleh buat kerja dakwah dahulu Kalau nabi mau meninggal dunia dikabarkan kepada kaumnya Setelah aku nanti Allah akan hantarkan lagi nabi yang baru Kalian ikut nabi itu Tapi setelah Rasulullah SAW hadirin mulia Tidak akan ada lagi nabi Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW Tapi kerja kenabian Kerja nubuah ada sampai hari kiamat Saya bukan ustad, bukan ulama Tapi saya da'i Hari-hari kerja dakwah Mengajak orang ke masjid Semua orang bisa Ayo mari Pak Mari ayo Bisa ke? Tapi untuk mengajarkan orang Tentu ustad yang bisa Untuk mengajak orang ke rumah sakit Tukang ojek pun bisa buat Supir grep bisa Mengajak orang sakit ke rumah sakit Semua kita bisa buat Tapi untuk menyuntik orang Untuk operasi orang Hanya dokter saja yang bisa buat Tak seluruhnya kita harus jadi dokter Tapi semua kita mesti punya fikir Bagaimana membawa orang ke dokter Supaya semua sembuh, semua sehat Tak semua orang harus berfatuh Jadi ulama Tapi semua orang wajib Mengajak orang kepada ulama Mencintai ulama Jadi hadirin dirahmati Allah SWT Kita semua mesti fahami perkara ini Kalau kita tak dakwah hadirin mulia Kita jumpa manusia Jumpa orang Kita tak sampaikan kebesaran Allah kepada dia Kita akan ada masalah besar di yaumil akhirah Seorang pedagang akan dihisap oleh Allah SWT Malah ditanya sama Allah SWT Hei pedagang Tanggal sekian, jam sekian Aku hantar orang pergi ke tokomu belanja Datang ke tokomu Kadang kalau saya di Bali Pak datang dari Amerika, dari Eropa Dari mana-mana orang datang Allah tak akan tanya dia beli apa Terus untungmu berapa Bukan itu yang akan Allah tanya Yang Allah tanya Kamu bercerita tentang aku kepada dia atau tidak? Kamu kenalkan aku kepada dia atau tidak? Kalau tidak bahaya hadirin mulia Allah akan tuntur kita Kalau ada hari ini satu orang mati Sebelum mengenal Allah yang zalim Bukanlah Allah yang zalim Orang Islam Kita zalim hadirin mulia Berjam-jam di pesawat Sama orang sebelah Tak ada ingin ta'aruf Kenalan Kulai menceritakan tentang Allah kepada dia Nafsi-nafsi Bertahun-tahun bertetangga Tak pernah sekalipun datang ke rumah tetangga Padahal kita tahu dia tak sholat Tak ada fikir, tak ada risau Kalau kita lihat rumah tetangga kita terbakar Jangan katakan Alhamdulillah rumah saya tidak Padamkan apinya Karena kalau tidak hadirin mulia api itu akan terus membesar Lama-lama membakar rumah kita Jadi tidak ada dalam Islam itu lulu gue-gue Tugas kita hanya sampaikan agama ke telinga mereka Tugas Allah lah yang akan menyampaikan agama ke hati-hati mereka Jadi dimana saja, kapan saja, jumpa siapa saja Katakan La ilaha illallah Nafikan selain Allah Kalau kita jumpa orang Dia puji-puji makhluk Dengarkan dia sampai selesai bicara Selesai dibicara kita puji Allah Itu orang hebat, orang kaya Selesai dibicara katakan Allah yang hebat Allah yang kaya Ini perintah Allah Ya Ayuhal Mudassir Dua tahun setelah lima ayat yang turun di Gua Hira Nabi dakwah senyap-senyap diam-diam Karena perintah dakwah terang-terang belum turun Tapi Rasulullah langsung berdakwah kepada istrinya Khadijah akhirnya dapat hidayah masuk Islam Abu Bakar dapat hidayah masuk Islam Ali bin Abi Talib dapat hidayah masuk Islam Zaid bin Harithah didatang dan masuk Islam Abu Bakar pun hari ini masuk Islam Khadijah mulia Kesokan harinya langsung mengajak Berdakwah Padahal perintah dakwah belum turun kepada Abu Bakar hari itu Tapi Abu Bakar langsung Mensyahadatkan sembilan orang Baru satu hari jadi orang Islam Ilmu beliau cuma lima ayat itu saja Khadijah mulia Surat Al-A'laq Yang turun di Gua Hira Kemudian dua ke lima syahadat Tak ada ilmu lain Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan Berdakwah itu harus berilmu dulu Harus pintar dulu Harus hafal Quran dulu Harus faham hadis dulu Itu orang yang tak faham sejarah Ya Pak Saya sendiri bilang kamu kan bukan ustad Kenapa yang kamu dakwah Eh saya Umar Rasulullah Memang bukan ustad Saya berdakwah Saya tak mengajar Saya disini cuma mengingatkan kita Supaya kita semua bergerak Pula keluar dari Masri Jumpai orang Ingatkan mereka Kenalkan Allah kepada mereka Rayu-rayu mereka untuk mengenal Allah Mencintai Allah Mentaati Allah Cerita tentang kudratnya Allah Kehebatan Allah kepada setiap manusia Supaya mereka mengenal Allah Siapa saja yang mengenal Allah Pasti akan mencintai Allah Siapa saja yang mencintai Allah Pasti akan takut kepada Allah Dan siapa saja yang takut kepada Allah Pasti akan taat kepada Allah